Ada tambungannya juga Terima kasih telah menonton! 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 suka yang didebar karena karakteristik bungas yang kayak gitu ya nyekar-nyekar kakinya tapi di dalam juga kita kasih untuk tampungan jadi nggak mungkin kehabisan untuk semalam itu pakainya satu kilo lebih walaupun tulisannya satu kilo cuman karena pakainya kita gerus jadi volumenya makin banyak satu kilo setengah kira-kira seperti itu segitu ukurannya nah ini makan minumannya kita dobel-dobel ada dua ya nanti kasih tiga ini ada tiga makanya sudah mulai banyak eh minumnya jadi kalau kemarin dua masih sisa sekarang dua sudah habis dikasih tiga ini tambah tiga aja yang bawah baru dua ini suhu 36,2 ini keadaan lampunya kita redupkan dan kita buka karena memang di sini panas ya teman-teman coba lihat tiga satu koma empat ini kipas jalan terus wih nggak fokus nggak fokus maaf nggak fokus nah itu nyala terus kelihatan ini kena anginnya kena kipas saja suhunya 31,4 kalau ada kipas wah bisa makin panas ini ngelak HP saya jadi kondisi DOG bagus kalau ngelak-ngelak maaf-maaf oke lanjutkan HPnya ngelak ya memorinya nggak kuat saya pakai 60fps saya paling tinggi ini bisa rendahkan jadi ini 36,2 coba lihat ini kondisinya ini ada 200 ekor ada yang mati sekitar seperkota ini ada satu ada yang dua tapi wajar karena ketika pecah telur saya nggak seleksi mosok yang kurang sehat kita buangkan nggak mungkin ya tetap kita masukkan eh mungkin beda sama teman-teman yang kalau beli ke PT atau apa kan pasti sudah sortiran kalau ini kan tetesan sendiri nah ini lho CCTV saya tak taruh sini nah ini CCTV nya sampai pada kotor semua oh ya gini antenya karena kadang mereka naik ke CCTV dan CCTV ini saya kendalikan saya sering post di Instagram teman-teman kayak lewat sini yang paling atas karena kabelnya nggak nyandak dan anten Wifi nya biar kenceng yang paling atas oh ini 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 ah 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 ayo ayo jadi kayak usia tiga harian kayak gini tiga menuju empat ya ini ya atau yang empat hari nggak rata selisih sedikit karena kita biarkan di mesin retas jadi waktu-waktu pergantian bulu kayak gini ini jelek-jeleknya burung dilihat kayak kayak apa ya gembel gitu ya Nah ini pakan kita tebar tapi tetap kita kasih tampungan dan tampungannya segini masih penuh jadi sampai semalaman pun mereka tetap aman kita tutup lampunya kita redupin ini ini 30% dari lampu sebenarnya pakai dimer ya seperti yang mungkin video teman-teman yang belum lihat bisa lihat video sebelumnya dan teman-teman yang baru menemukan channel ini channel inilah channel mengenai puyuh jadi biara puyuh skala hobi skala rumahan teman-teman bisa subscribe channel ini mungkin sebagai referensi buat teman-teman yang mau beternak alat-alat ala rumahan gitu ya ini makanya cepat masih tetap di eker-eker kakinya ini kita blender tadi ya makanya blender-blender bentar jadi halus ada yang merongkol masih ada yang merongkol biar mereka juga makannya enak terlatihan juga ya kalau yang terlalu lembut malah nggak kemakan nanti kalau yang ada yang nanya tempat makan kayak gini sekitar 12 ribuan teman-teman tempat makan ini ini untuk Dwi DOC sebenarnya untuk ayam cuman enggak Doki juga enggak papa ini enggak kita kasih ram karena anakan ini biar mereka makan dan ada sampingnya ini ada ini ya tutupan ini jadi enggak 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 kepala enggak sampai kemana-mana ini ada ada listnya ini aman nah ini juga untuk tampungan aja supaya enggak kehabisan makan aja Astagfirullah ini suhnya 36,16 posisinya redup lampunya karena kalau kepanasan kasihan si burungnya itu pasti nanti makan juga agak uga-ugahan dan mereka cenderung tidur dan berada di depan-depan ini dan pojok-pojok nggak merata kalau burung merata ini berarti suhnya bagus stabil tapi kalau malam tetap kita tutup kita tutup tidak full sekarang kita udah buka segini untuk sirkulasi udaranya jadi semakin hari semakin buka semakin buka gitu nanti satu minggu dah kita buka pintunya kayak gini bukaan gini nanti usia berikutnya kita buang ininya ininya terus makan disini jadi ada tahapannya teman-teman jadi dengan pakan model kayak gini lebih hemat ya tidak boros enggak kebuang kemana-mana ada yang jatuh persatuan disitu tapi ya dikit koranya kurang ini sih kurang rata ini yang FS ada seribu ekornya dikit ya kita emang skala rumahan yang ini PS ini PS sitem PS sitem ini best run best runnya ke bangkok jadi nggak nggak ke lokalnya bangkok ke lokal jadi tapi agak besar ini ini telurnya kalau bertelur kalau FS kayak tadi ya yang kita sudah coba itu sekitar telurnya standarnya 80-90 butir yang enggak terlalu besar juga kalau besar 75-an ya itu besar 80-90 ya standar lah karena kita jualnya perbutirkan nah yuk kayak tidur-tidur ini bukan mati ya tidur-tidur ya memang burung ini tenderungnya tidak tidur-tidur nah ini 77 ini coba tonton ini terlalu terang menurut saya apalagi siang kayak gini biar mereka bernafasnya kita kurangi lagi ini 30-30 persen dari volumenya nah volumenya kan nah 20 persen 30-40 persen nah taruh duping rake dimmer nih aman alam ternyata yang mati nah mereka yang penting rata gitu rata tadi itu kan di pojok kan mungkin terlalu panas tadi kita kurangi lagi jadi emang ya gimana ya kalau dia gini memang standarnya kalau bisa sih lampunya bukan lampu ini lampu LED tapi dikasih pemanas ya pemanas bisa ditaruh di samping sini terus dikasih kipas kayak kayak ini loh kayak mesin tetas itu ya pemanas yang DC atau yang model apa namanya lilitan itu terus dikasih itu terus dikasih kipas DC gitu untuk merantakan ke sana itu lebih bagus sebenarnya jadi dikasih termostat jadi bisa mati basi nyala dan nggak stress lampunya tapi untuk skala kecil skala rumuan ya nggak perlu itulah yang penting ini aja lampu sebagai pemanas juga sebagai sumber cahaya ya agak repot dikit kalau siang sini benerin suhunya gitu ya ngecek cuma nggak ada nggak khawatir teman-teman kalau dikasih CCTV ya CCTV ini tujuannya untuk lihat nanti kalau mereka ke arah apa namanya biasanya ke pojok itu berarti kepanasan nah ke lampu kayak gini kedinginan gitu ya tapi bukan kedinginan kedinginan sekali ini yang ngumpul baru berapa ekor yang cuman lima-lima ekor yang lain enggak yang lain tetap makan dan menyebar artinya masih aman lah mungkin tidur sih nggak ini loh kalau panas tiduran gitu oke gitu aja mungkin sore hari ini merawat DOI usia empat hari tiga atau empat ini ya empat hari ya ini ya eh John lah orangnya pada pergi ini empat hari atau tiga hari saya lupa malam empat hari ya ini susunya udah ganti tadi udah habis satu satu kotak susu 800 gram dengkau satu plus udah habis ini kedua nanti menghabiskan itu terus selesai nggak usah kasih susu ya pertumbuhannya biar bagus karena ada ada kalsiumnya ada vitamin vitamin D terus ada proteinnya lengkap lah kalau misu itu kawan-kawan sore hari laporannya dari kandang semoga cepet gede ini 21 hari langsung kita pindah ke kandang yang satunya hai hai hai